Hai cofren, disini diberitahu perusahaan keramik menghasilkan 5.000 buah keramik di bulan pertama produksi. Berarti bulan pertama ada 5.000 buah keramik. Lalu kemudian dengan tambahan tenaga kerja, jumlah produk yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Perusahaan itu mampu menambah produksinya sebanyak 300 buah setiap bulannya. Berarti kita lihat dia akan menambah 300 setiap bulan. Berarti bulan berikutnya tambah 300, tambah 300, tambah 300, tambah 300. Ini berarti adalah selisihnya, jadi kenaikannya berarti itu adalah B-nya. B-nya adalah 300 buah. Berarti ini membentuk deret aritmatika. Deret aritmatika punya ciri khas, dia itu menggunakan pola dengan perbedaan dari yang pertama ke yang kedua, dua, dua, ketiga, itu penambahannya atau pengurangannya itu angkanya sama. Itu adalah bentuk deret aritmatika. Kita lihat di sini penambahannya 300, selalu 300, berarti polanya tetap. 300, 300, 300. Ini namanya deret aritmatika. Lalu dibilang, kalau perkembangan produksinya konstan setiap bulan, berarti akan tambah 300 setiap bulan. Jumlah keramik yang dihasilkan selama setahun pertama. Setahun pertama berarti itu 12 bulan. Berarti kita akan cari jumlahnya. Caranya adalah berarti dari bulan pertama, kita akan tambahkan bulan kedua, ditambahkan sampai bulan ke-12. Ini adalah jumlah keramiknya. Kita lihat, ini kita anggap sebagai suku pertama, ini suku kedua, ini berarti suku ke-12. Lalu jumlah keramik totalnya itu adalah S12. Untuk menghitungnya, caranya adalah, untuk suku ke-N dari deret aritmatika adalah A ditambah dengan N-1 dikali B. A adalah suku pertama dan B adalah bedanya. Kita sudah punya bedanya 300 buah. Lalu suku pertamanya juga kita sudah punya, yaitu yang bulan pertama, 5000 buah. Berarti kita dapatkan A-nya adalah 5000. Ini B-nya, kita punya A. Lalu kemudian, untuk mencari SN, itu adalah jumlah dari N suku pertamanya adalah N per 2 dikali dengan 2A ditambah dengan N-1 kali B. Berarti kalau kita mau cari S12, caranya adalah 12 per 2 dikali dengan 2A, A-nya adalah 5000, ditambah dengan N-1, karena N-nya 12, berarti 12 kurang 1, kali B-nya 300. Kita akan dapatkan S12 dari sini, berarti 6, ini jadinya 10.000, ditambah ini 11, 11 kali 300, berarti 3300. Kita akan dapatkan jadinya 6 dikali dengan 13.300. Kalau kita hitung, 6 dikali dengan 13.300, hasilnya adalah 79.800. Berarti kita dapatkan jumlah keramik yang dihasilkan dalam setahun pertama, ini jumlah keramik, itu adalah sama dengan 79.800 buah. Kalau kita lihat dalam pilihannya, pilihannya adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.